Diketahui deretan angka-angka yaitu 5, 6, 7, 8, 9 Akan ditentukan bilangan terdiri dari 3 angka yang diambil dari deretan tersebut Jika tidak boleh ada angka yang diulang, maka Yang pertama tentukan banyaknya bilangan yang nilainya kurang dari 600 Dengan asumsi angka yang sudah kita lihat disini ya, 5, 6, 7, 8, 9 Bilangan yang kurang dari 600 yaitu angkanya yaitu 5 ya Kepalanya 5 Jadi maksudnya seperti ini, kalau misalnya kita buat 3 angka Ini adalah posisi 3 angka ya Ini sebagai ratusan, ini puluhan, dan ini satuan Nilai yang kurang dari 600 yaitu mau gak mau ratusannya 5 ya Misalnya 500, 501 atau berapa gitu ya Tapi kalau dia kepalanya 6, ratusannya 6 itu gak mungkin Namanya misalnya 601 dah misalnya Itu tidak mungkin disebutnya kurang dari 600 ya Jadi kurang dari 600 itu nilai yang paling terkecilnya adalah 599 Nah, kalau begitu nilai yang kurang dari 600 itu Berarti untuk ratusannya kemungkinannya yaitu hanya angka 5 ya Sebenarnya bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 juga Tapi kan data yang dikasih itu hanya angka 5, 6, 7, 8, 9 Di sini ya, angka 5, 6, 7, 8, 9 Jadi kita harus menggunakan data yang disediakan Tidak boleh data di luar ini Jadi kemungkinan yang harus kita isi untuk ratusan Hanya ada 1 kemungkinan yaitu angka 5 ya ratusannya Nah, selanjutnya Yang mengisi untuk puluhan yaitu kemungkinannya bisa angka 6, 7, 8, 9 Berarti ada 4 kemungkinan untuk mengisi puluhan Angka 5 tidak boleh dipakai Karena pertanyaannya adalah jika tidak boleh ada angka yang diulang Ya, sedangkan kita sudah tahu ratusannya angka 5 ditaruh di sini ya di depan Nah, karena dia ada 4 di puluhan Di satuannya berarti tinggal berapa Kita misalkan di satuannya itu angkanya yang dipakai adalah angka 6 Berarti masih ada 3 kemungkinan Yang bisa kita taruh di satuan Ya Jadi banyaknya bilangan yang nilainya kurang dari 600 Dari data di atas ini Yaitu 1 x 4 x 3 Ini jawaban untuk yang A Hasilnya ada 12 Susunan Tentukan banyaknya bilangan yang nilainya merupakan kelipatan 4 Yang kelipatan 4 artinya adalah yang habis bisa dihabis dibagi 4 bilangannya itu Nah, karena susunannya adalah ratusan puluhan satuan ya Jadi misalkan kita ada angka 556 Atau misalkan 496 ya Kalau ini kita bagi 4 Ini 5 Ini artinya 5 nya Ini artinya 500 500 sudah pasti bisa dibagi 4 ya Jadi ratusan ini pasti bisa dibagi 4 Jadi 500 kalau dibagi 4 125 400 dibagi 4 bisa juga menjadi 100 Jadi ratusan itu tidak masalah Yang jadi masalah adalah 2 angka sebelumnya 2 angka sesudahnya ya Yaitu puluhan dan satuan Apakah 56 ini bisa dibagi 4? Nah, jadi kita melihat kelipatan 4 nya Kita tidak perlu memusingkan ratusannya Yang diutamakan untuk kasus seperti ini Yaitu ini puluhan dan satuannya Nah, oleh karena itu kita mengejarkan yang B nya Kita harus jeli ya untuk mencarinya Dari data yang di soal ini Ternyata Ada yang puluhan dan satuan yang bisa dibagi 4 Yaitu adalah angkanya ini 56 ya 56 bisa dibagi 4 Terus 76 bisa dibagi 4 juga Terus 96 juga bisa dibagi 4 Nah, kalau gitu ngisinya bagaimana? Kita pisah-pisah saja ya Jadi kalau kita perhatikan disini Selain angka ini ya Kita cari lagi kombinasinya Misalnya yang belakangnya 8 ya Ternyata yang belakangnya 8 Ada angkanya yaitu 68 Disini 68 bisa Terus sudah gitu kita cari lagi Ternyata tidak ada lagi ya Yang kita bisa bagi 4 Nah, kalau kita perhatikan disini Ternyata ada angka-angka yang di belakangnya 6 Ini tidak 6, ini tidak 6 ya Kita pisah saja Supaya untuk menghilangkan kesalahan Kalau misalkan dia belakangnya Angka terakhirnya Angka akhirnya yang kita gunakan adalah Angka 6 Kita buat susunannya disini ada 3 Dan angka terakhir Itu pasti 6 Jadi ada 1 kemungkinan Berarti Yang kita utamain adalah yang puluhan sama satuan dulu ya Jadi kita jangan mengisi ratusannya dulu Karena kelipatan 4 itu Kalau kita analisa Ternyata dari puluhan dan satuan yang mempengaruhinya Ratusan sudah pasti bisa dibagi 4 Untuk puluhan yang bisa kita pakai Yaitu selain angka 6 Berarti angka 5 Angka 7 Dan angka 9 ya Tadi kita sudah buktikan mencarinya yaitu 5, 6, 7, 6, 9, 6 Jadi ada 3 kemungkinan Untuk mengisi puluhannya Andaikan yang kepilih untuk mengisi puluhan itu angka 7 Berarti Masih ada kemungkinan Yang bisa diisi di ratusan Yaitu angka 5 Dan angka 9 ikut Tapi jangan lupa Ada angka 8 disini yang bisa kita masukkan ke dalam ratusan ya Karena datanya ada 5, 6, 7, 8, 9 Disini ada 5, 6, 7, 8, 9 ya Berarti ada 3 kemungkinan untuk di ratusannya Sehingga kita bisa mendapatkan 3 x 3 x 1 Sama dengan 9 Terus kita cari yang angka yang terakhirnya Angka akhirnya kita buat Yaitu 8 Kita buat disini 3 Berarti Satuannya yaitu 8 ya Hanya ada satu kemungkinan Yaitu angka 8 itu sendiri Terus Berarti puluhannya Kita harus menggunakan angkanya Angka 6 Karena cuma ada satu kemungkinan bisa dibagi 4 Yaitu 68 Jadi disini ada satu Nah berarti untuk ratusannya Kita bisa menggunakan angkanya yaitu Angka 5 Angka 7 Dan angka 9 ya Karena 6 dan 8 kita tidak pakai disini Karena sudah dipakai di puluhan dan satuan Dan angkanya kan aturannya tidak boleh diulang Jadi ada 3 ya Sehingga kalau kita kalikan 3 x 1 x 1 Sama dengan 3 Sehingga totalnya Untuk yang kelipatannya yang dibagi 4 Yaitu 9 ditambah 3 Banyaknya ada 12 susunan Tentukan banyaknya bilangan genap Untuk soal yang D Untuk menentukan banyaknya bilangan genap Bilangan genap itu ditentukan dari belakangnya Contohnya misalnya 568 ya Kita tahu ini Berarti pasti genap Karena di belakangnya ya Kalau gitu kita mengutamain yang bagian belakang Angka-angka yang bisa di bagian belakang itu yang genap Yaitu bisa angka 6 Dan bisa angka 8 Jadi disini ada kemungkinan bisa 6 Bisa 8 Berarti di satuan ini ada 2 kemungkinan yang bisa kita isi Kalau gitu Ratusannya bisa kita isi Angkanya yaitu bisa angka 5 Angka 7 Angka 9 Tapi andaikan Yang satuan ini yang dipilih adalah Untuk yang genapnya misalnya angka 8 Berarti 6 nya ini masih bisa Ditaruh di puluhan atau di satuan ya Sehingga kita taruh disini 6 ya Berarti ada kemungkinannya Untuk ratusannya sebanyak 4 buah Dan Ratusannya sudah menempati Satu tempat Berarti puluhannya yaitu tinggal 3 Jadi bayanginnya seperti ini Angkanya ada 5 Tapi karena sudah ditaruh di satu angka di satuan di paling belakang Berarti Kemungkinan angka yang di depannya berarti berkurang 1 Karena sudah dipakai di bagian satuan Jadi tinggal 4 Nah untuk mengisi yang kedua ini Angkanya total ada 5 Tapi karena sudah dipakai Belakang 1 dan depan 1 Berarti tinggal 3 lagi dong Yang ada di puluhan yang kita bisa taruh Jadi hasilnya yaitu 4 kali 3 kali 2 Ada 24 susunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!